Satu, jelas ambisi Jokowi itu bisa rusak Indonesia, bisa merusak demokrasi di Indonesia yang sudah sangat baik diletakkan batunya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono walaupun tidak sempurna. Hal tersebut kemudian disorot oleh media internasional yang menyebutkan jika Jokowi sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatannya tadi ya. Dari usulan tersebut media internasional itu berujar jika ambisi Jokowi merusak demokrasi di Indonesia. Ia menyebut para elit politik yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 tak ubahnya seperti keledah yang tidak belajar dari masa lalu. Isu penundaan pemilu yang digulirkan ini menunjukkan semakin vulgarnya sikap penguasa yang tidak ada rasa malu. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren caras ya Kali ini saya pakai Pakaian dari Sumba ya Ini pemberian gubernur Sumba Pemberian gubernur NTB ya Dari NTB yang jelas Mudah-mudahan lurus Ya sahabat-sahabat sekalian Saya akan membahas mengenai Liputan media internasional Ya pekan ini kemarin ada tulisan dari The Economist Dan kalau judul bahasa Inggrisnya adalah Joko Widodo is considering extending his term of in office ya Bahwa Presiden Jokowi katanya mempertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatannya Indonesia's President is contemplating an assault on his country's democracy Jadi ini bahaya ya Karena ini bisa membahayakan bagi demokrasi di Indonesia ya Karena dua periode Nah itu bedanya Jokowi sama SBY Nanti saya akan muat juga Tapi coba kita bacakan yang diberitakan oleh Keuangannews.id Sobat daerah sekalian ya Presiden disorot media internasional Ambisi Jokowi dianggap rusak Indonesia ya Oke Keuangannews.id Sebagaimana dilansir keuangannews.id ya Hari ini Media internasional menyorot ambisi Presiden Jokowi Dodo Jokowi yang dianggap merusak Indonesia Ambisi tersebut berkaitan dengan kampanye sejumlah relawan Jokowi Yang mengusung orang nomor satu di Indonesia itu untuk memperpanjang Masa jabatannya Hal tersebut kemudian disorot oleh media internasional Yang menyebutkan jika Jokowi sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatannya Dari usulan tersebut media internasional itu berujar jika ambisi Jokowi merusak demokrasi di Indonesia Jadi tadi judul dan subjudulnya tadi ya Pasalnya jika merunut pada UUD 1945 Jokowi sudah tidak bisa lagi untuk memperpanjang masa jabatannya Yang sudah memimpin Indonesia selama dua periode Dalam UUD 1945 Kepala negara dibatasi hanya bisa memimpin maksimal dua periode Dengan masing-masing periode menjabat selama lima tahun Menangkapi tulisan dari media internasional mengenai ambisi Jokowi Pengamat politik Rocky Gerung menilai jika bahasa yang digunakan cerdas Jadi sebetulnya itu suatu bahasa yang biasa dipakai oleh wartawan yang cerdas Untuk membuat sinopsi dari keadaan Indonesia Artinya dia sudah menguping segala macam posisi partai Dan ambil kesimpulan Indonesia sudah gagal Dan presidennya masih berambisi Kata Rocky Gerung dikutip pikiranrakyat.com dari Youtube miliknya Ambisi Jokowi tersebut dianggap menjadi tanda Jika kepala negara tidak memiliki kemampuan lagi untuk menyebrangkan Indonesia Luar biasa ya menyebrangkan Indonesia Apalagi kalau edisi berikut dia lihat presiden memarahi anak buahnya di depan publik Bukan sekadar jadi sinyal buruk bagi peradaban manajemen kekuasaan Tapi sinyal buruk di luar negeri ujar Rocky Gerung Kita diintai terus kelemahannya di mana Ekonomis media internasional sudah membocorkan kelemahan presiden Presiden tetap berambisi walaupun tidak mampu ucapnya lagi ya Bisa dilihat dari ekonomis ya Memang nggak bisa di klik semua kalau kita tidak berlangganan ya Jadi who can forget that moment Eight years ago when a slight former furniture salesman With a winning green rose to the presidency of Indonesia ya Jadi siapa yang bisa melupakan moment ketika delapan tahun yang lalu ya Mantan tukang kayu Tukang penjual furniture ya Yang ya sedikit berperawakan kurus ya Slim gitu Memenangkan the come that city's mayor From where his reputation for rolling up his sleeves And fixing problem had propelled him to the governorship of Jakarta Jadi dia menceritakan Ya ini semua sudah tahu ya dari Solo ke Jakarta Karena dianggap berhasil ya Modal dari Solo itu ke Jakarta Dan dari Jakarta ke Indonesia Delapan tahun yang lalu Belum delapan tahun sesungguhnya ya Masa jabatannya Tetapi pemilihan presidennya kan kira-kira Kalau tidak salah ya bulan April ya Jadi kalau April ya bener delapan tahun yang lalu Karena April 2000 April 2019 ya Eh April 2014 ya Sekarang kan April 2022 hampir Jadi sobat era sekalian Hal yang perlu kita garis bawah dan kita kritik ya Dari presiden Jokowi dalam konteks ini adalah Satu ya Jelas Ambisi Jokowi itu bisa rusak Indonesia Bisa merusak demokrasi di Indonesia Yang sudah sangat baik diletakkan batunya Oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono Walaupun tidak sempurna Mengapa saya katakan demikian? Karena SBY adalah Presiden pertama yang bisa sempurna masa jabatannya Presiden pertama Bung Karno di impeach Presiden yang kedua Soeharto mengundurkan diri Presiden yang ketiga Habibi Hanya menjabat satu tahun Meneruskan jabatan presiden Soeharto Walaupun sebenarnya Bisa menjabat sampai 2002 Tapi dia memilih untuk mempercepat pemilu Presiden ketiga Gusdur di impeach Presiden keempat Megawati Soekarno Putri Eh presiden kelima ya Kelima Gusdur tadi Presiden keempat Gusdur kelima Megawati Soekarno Putri Hanya meneruskan sisa masa jabatan Ya kurang lebih selama tiga tahun Dari tahun 2001 sampai 2004 Nah barulah Susilo Bambang Yudhoyono Yang menjabat dengan masa jabatan sempurna Sejak era reformasi yaitu Lima kali dua Lima kali dua periode Sepuluh tahun Dan tidak tergoda Untuk memperpanjang masa jabatannya Kendati berangkali dianggap sukses Ada bujukan-bujukan dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Nah berbeda sekali dengan kondisi yang kita hadapi hari ini Tiba-tiba ada mobilisasi di mana-mana Mengenai ketaatan Relawan Jokowi Untuk ikut komando Jokowi di 2024 Komando apa lagi yang diharapkan? Iya kan? Dan kenapa harus dimobilisasi? Justru yang kita harapkan adalah Presiden Jokowi Berkonsentrasi Menyelesaikan masa jabatannya Sampai 2024 Terutama mengurangi dampak buruk Akibat misalnya mismanagement pemerintahannya Dan mempertahankan hal-hal yang baik tentunya Nah itu yang paling penting Sehingga nanti Ketika ada estafet kepemimpinan Presiden yang baru Tidak mewarisi kerusakan-kerusakan Kerusakan-kerusakan parah Yang tidak bisa diperbaiki Atau perlu waktu untuk memperbaikinya Ya seperti utang luar negeri Proyek yang mangkrak misalnya Soal IKN dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Jadi begitu Sobat RH sekalian ya Instead of menggalang dukungan Relawan Untuk menunggu perintah Jokowi 2024 Padahal tersirat Kalau perintah Jokowi 2024 adalah Tiga periode Mereka akan memback up Padahal jelas Itu adalah Diluar konstitusi Atau Merusak demokrasi Dalam kacamata ekonomis Atau media internasional ini Sobat RH sekalian Sebelum saya membacakan komentar Sobat RH Ikuti ya Percakapan saya dengan Lanyala Mataliti Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah Di Aceh tempatnya Spesial di depan Masjid Raya Dan dia Yakin seribu persen Akan menjadi presiden Indonesia 2024 Luar biasa kan ya Padahal belum disebut-sebut Dia disurvey dan lain sebagainya Tapi dia yakin Seribu persen katanya Bukan seratus persen lagi Kemudian yang kedua adalah Ya Lihat Ogi Ovisil ya Ada lagu baru kami Tujuh lagu baru Eh Tujuh lagu ciptaan sendiri Dan yang terbaru adalah Antrimigor ya Salah satu kata-katanya Bahwa pejabat rakus Rakyat kurus Dasar medus Medus itu kambing ya Bahasa Jawa Dan terakhir Datangi juga Aku Noval ya Ada anak-anak berkebutuhan khusus Temannya Mereka main games Kemudian juga Podcast di antara mereka Ya Ada enam orang Dengan usia Dua puluhan tahun semua Dan lima orang Tamu Noval ini adalah Membentuk grup band Namanya I'm Star I'm Star Band ya Dan terdiri dari Anak-anak berkebutuhan khusus Atau autism Ya kita bacakan Sobat era sekalian Dari Ayo dukung Tiga periode Biar ancur sekalian Casmat Casmat Oke Kaji Sekali dikasih Pasti minta Nambah terus Karena kekuasaan itu nikmat Enough is enough Pak Presiden Ya tadi Ada tulisan Osdar ya Kewartawan Kompas Mengatakan bahwa Orang itu Diuji itu Kalau dengan kekuasaan Kelihatan itu Wata aslinya Tapi kalau dia tidak berkuasa Gak bisa dia lihat Wata aslinya Makanya Saya tidak perlu berkuasa Ya kan Karena Takut gak tahan Memegang Bara kekuasaan itu Ya Saya Saya ini dari Farida Design Channel Saya heran Kenapa Para orang-orang pintar Diam saja Melihat keadaan Indonesia Yang ambur radar Seperti ini MR Tolong menjelaskan MR itu siapa ya Saya maksudnya Gak jelas Saya da'akan Bapak jadi presiden Bukan sekutu presiden Sekarang Allahu Akbar Mohon ampun ya Kemudian Yang dirasakan Yang dirasakan sekarang ini Adalah negeri Jadi banyak kegaduan Ini itu Tampilnya Jokowi Dipentas politik nasional Adalah musibah bangsa Mana Big data Jokowi Sebenarnya Harry Susanto Jokowi sebenarnya Pengen Indonesia maju Tapi Jokowi Gak tahu Kalau yang dia Anggap maju Itu adalah Kebalikannya Alias rusak Menurut pandangan kita Adewati Biasanya ya Barisan sakit hati Pada ngecek Woy Pada gak tahu Malu Salah satu rusaknya Bangsa kita adalah Kemampuan pendukung Pemerintahan Yang sangat Rendah Tidak mampu Bernarasi Tidak mampu Membuat kontra Argumentasi Yang bisanya Hanya menghina Saja Gak ada gunanya Sobat dera sekalian Jadi Hinaan Anda Terhadap siapapun Yang mengkritik Pemerintah itu Tidak membuat Negara ini lebih baik Maka Akan lebih buruk Karena Esensinya tidak Didengarkan Cuma masalahnya adalah Sekali lagi Vested interest Kalau kita punya Kepentingan Ya memang sulit Dan kepentingan Di IKA ini Luar biasa Makanya kemudian Tiba-tiba Rasanya perlu Untuk memperpanjang Extending His term of office Yaitu memperpanjang Masa jabatan Tapi sekali lagi Mudah-mudahan Baik Presiden Jokowi Maupun pendukungnya Taat konstitusi Seperti lagu Saya dan Ogi Ganti Presiden Konstitusi Atur dua kali Masa jabatan Pemimpin negeri Tak boleh Diperpanjang lagi Cukup sudah Dua kali Jadi kira-kira itu ya Itu saja Sobat Dara sekalian Banyak hal yang menarik Nanti kita akan bahas Bagaimana perbedaan Antara SB dan menterinya Dengan Jokowi dan menterinya Soal isu Perpanjangan masa jabatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay tuned Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Kita mau begini Menghalang ininya Takut malah keperuk ininya Yap Ini tadi ada Menarik ya Dari Mak-mak Ibu-ibu Yang meminta Presiden Jokowi Mundur Tapi gini Sekali lagi Saya katakan Kita harus bedakan Antara aspirasi Dan makar Aspirasi itu Adalah hak konstitusional Makar itu adalah Melakukan desain Mengganti kepemimpinan Dengan kekerasan Dengan hostile Takeover Jadi Kalau misalnya Ada aspirasi Seperti ini Ya Harus dianggap Biasa saja Namanya juga Aspirasi Minta mundur Cuman Mundurnya Kapan Sobat RH sekalian Secara konstitusi Presiden itu Bisa berhenti Dan diberhentikan Berhenti itu Salah satunya Klausulnya adalah Mengundurkan diri Jadi itu adalah Konstitusi sesungguhnya Tapi apakah Klausul itu Mau diaktifkan Atau tidak Ya bergantung Pada dua hal Presiden Jokowi sendiri Kedua Dinamika sosial politik Kalau dinamika sosial politiknya Seperti Tahun 1998 Ya itu Hal yang tidak terhindarkan lagi Presiden Soeharto Akhirnya Mundur Setelah berkuasa 32 tahun Karena gelombang rakyat Yang memintanya mundur Sungguh dahsyat Coba kita bacakan Sobat dan sekalian Terkait dengan hal ini Mak-mak minta Presiden Jokowi mundur Langsung dari gedung DPR Niko Silalahi Mahasiswa Agak malu Tanda tanya Karena mahasiswa kemarin Yang sempat saya bahas Kan hanya minta Tolak Tunda pemilu Kemudian Tolak Perpanjangan Presiden Kemudian Turunkan Harga Ya Apalagi Kemudian Ya itu saja Empatnya Sebatas itu saja Walaupun ada Sepanduk Turunkan Jokowi dan lain Sebagainya Itu soal lain Tapi Itu formalnya Tentu Tidak ternyata Tidak seradikal Mak-mak Ini di dalam gedung DPR Malah menyuarakan Jokowi mundur Seputar Tangsel.com Atau Makassar Viral Seputar Tangsel Pikiran Rakyat.com Viral video Emak-emak Meminta agar Presiden Jokowi mundur Segera mengurutkan diri Jokowi Dodo Segera mengurutkan diri Dari jabatannya Video emak-emak Meminta Jokowi Mundur itu Diketahui Diambil langsung Dari gedung Nusantara 5 DPR Senayan Jakarta Dalam video Berdurasi 38 detik itu Terlihat Sejumlah Emak-emak Membawa poster Yang bertuliskan DPR Sebagai dewan Pengkhianat Dan penipu Dan perampok Rakyat Emak-emak Itu pun Menyanyikan Yel-yel Agar Jokowi Mundur Sambil menunjukkan Jempol Yang mengarah Ke bawah Jokowi Mundur Jokowi Mundur Jokowi Mundur Ucap mereka Menanggapi hal itu Aktivis Niko Silalahi Nah ini Ini aja Niko Kita undang Gapan-gapan Itu Angkat bicara Dan menyinggung Para mahasiswa Niko Silalahi Mempertanyakan Sikap para mahasiswa Yang dinilainya Kalah dengan Emak-emak Yang berani Dan militan Dalam bersuara Adik-adik mahasiswa Apa gak malu Kalian dengan Emak-emak Yang lebih berani Dan militan Dalam bersuara Kata Kata Niko Silalahi Dikutip Seputar Tangsel.com Dari akun Twitter Niko Underscore Silalahi Pada Senin 28 Maret 2022 Menurut Niko Silalahi Emak-emak yang ada Di video tersebut Lebih mengetahui Dalam Menyerang Akar Permasalahan Atau memberikan Solusi Bagi Indonesia Niko Silalahi Juga menyinggung Pernyataan Jokowi Yang mengatakan Bahwa tidak ada Visi dan misi Menteri Yang ada Hanya visi Dan misi Presiden Emak-emak ini Lebih tahu Dalam menyerang Akar masalah Dan memberi Solusi Bagi negeri ini Sebab Seperti kata Jokowi Tidak ada Visi dan misi Menteri Yang ada Visi dan misi Presiden Ucapnya Jadi maksudnya Apa Kalau ada masalah Bukan menterinya Yang salah Tapi presidennya Mungkin begitu Maksudnya ya Walau Walam Sekali lagi Sobat era Sekalian ya Itu adalah Aspirasi Dan namanya Aspirasi Ya dihargai saja Ya Nanti bagian akhir Kita dengarkan lagi Pemimpin yang adil Ya Kenapa begitu Ya kadang-kadang Kita perlu diingatkan Ya Bahwa Mencari pemimpin Itu tidak gampang Banyak sekali orang Yang berpretensi Mampu memimpin Padahal belum tentu juga Ya Jangan lupa Sobat era sekalian Kunjungi RH channel Ya RH podcast Reflion podcast Kunjungi juga OG official Dan aku Nanti ditampilkan Thumbnail-thumbnailnya Ya Saya mau Membahas Beberapa Pendapat Atau Post Dari Postingan Dari Teman-teman Atau Sobat era Sekalian Komentar ya Makin Makin Apa Makin error Sudah Surir Ada yang bilang Emak-emak Kadrun Siapa lagi Kalau bukan Taufiq Rahman Pokoknya kerjanya Menghina saja Kemudian Semoga Jokowi Secepatnya Turun Apapun itu Harus konstitusional Jalannya Tidak boleh Inkonstitusional Apalagi melakukan Tindakan makar Kemudian Wah seru ini The power of Emak-emak Bahan pokok sudah Sangat melambung tinggi Ya salam Maju Emak-emak Lebih cepat Lebih baik Mantap Jokowi mundur aja Kalau gak mampu Mimpin Selamat buat Emak-emak Semangat Mestinya memberi iri Mahasiswa yang katanya Ujung tombak Penegak Demokrasi Semangat Mahasiswa dan Emak-emak Setuju banget Kapan tuh Dia turun Mundur Jokowi Makru Ada Kapir Kopla Terikah Teriak Kadrun Allahuakbar Oke Hanya Mama yang berhijab Yang peduli Jadi mama yang dari agama lain Kok apatis Masa bodoh Wah Gak tau ya Jangan Begitu Semangat Rizim Jokowi mundur Selamat-lamatnya Sebelum tahun baru 2023 Amin Mundur Lebih terhormat Marah-marah Tanda tak becus Kalau tak becus Mendingan mundur saja Gak mungkin mundur Orang udah Gak punya Malu Ingat Suara kadrun Udah gak laku Di NKRI Kayak ini Kata Tapi kurahman lagi Lebih baik mundur Agar Gak mampu Urus negara Setuju Lebih cepat Lebih baik Lanjut Mama Mana tau Jokowi 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 Turun Minyak Ikut Juga Turun Resim Sekarang ini Gak punya Malunya Udah gak bisa Mesejahterakan Rakyat Indonesia Malah mau Naik Tiga Periode Tiga Periode Ya Sahabat Bagian Hak Konstitusional Masyarakat Yang tidak Boleh Itu adalah Melanggar Hukum Ya Makar Gak boleh Ya Kalau melanggar Hukum Demo Tapi Bakar Bakar Itu bukan Demonya Yang dilarang Tapi Bakar Bakarnya Ngomong Lompat Lompat Jokowi Menuju Komendor Lalu Merusak Fasilitas Di DPR Nah Itu yang Gak boleh Jadi Kita harus Bedakan Antara Aspirasi Dan Apa Tindakan Tindakan Yang Mengarah Pada Krimi Tindakan Kriminal Ya Itu Saja Sobat Era Sekalian Sekali Lagi Saya ingin Memperdengarkan Lagu Dari Ogi Ovisial Yaitu Pemimpin Adil Setiap Manusia Adalah Khalifah Di Muka Bumi Ini Tapi Yang Khalifah Dari Khalifah Oke Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemimpin Adil Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sobat Irhas Kalian Jumpa Lagi Kita Di Channel Yang Keren Ini Ada Pernyataan Ngeri Ngeri Sedap Dari Busra Muqaddas Mantan Ketua Komisi Yudusial Dan Ketua KPK Katanya Rakyat Sudah Gerah Dengan Presiden Jokowi Kok Bisa Begitu Coba Kita Bacakan Sebagaimana Dilansir Oleh Tempo Dot Ko Dot ID Oke Kita Bacakan Kok munculnya Balap Motor Oke Kita Bacakan Kenapa Dibilang Gerah Busra Muqaddas Sebut Rakyat Justru Sudah Gerah Dengan Presiden Jokowi Tempo Dot Ko Dot ID Tempo Dot Ko Jakarta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Ham Dan Kebijakan Publik Busra Muqaddas Menilai Masyarakat Sudah Gerah Dengan Kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Kayaknya Sekali-sekali Nanti Kita Interview Juga Busra Muqaddas Secara Zooming Nantinya Kita Bisa Hubungin Ia Mengatakan Masyarakat Melihat Pemerintahan Jokowi Sudah Melumpuhkan Sistem Pemberantasan Korupsi Melalui Revisi Undang-Undang KPK Hingga Masalah Kelangkaan Minyak Goreng Yang Tak Kunjung Selesai Makanya Busra Meminta Masyarakat Untuk Menolak Ide Penundaan Pemilu 2002 Ampe Sepatutnya Elemen-elemen Masyarakat Sipil Ormas NGO Hingga Organisasi Kemahasiswaan Dengan Tegas Menyatakan Penolakan Terhadap Ide Penundaan Pemilu Ini Ujar Busra Rabu Orang PKB Mengatakan Mudah-mudahan Rakyat Sadar Untuk Menunda Pemilu Ia Menyebut Para elit Politik Yang Mengusulkan Penundaan Pemilu 2024 Tak Ubahnya Seperti Keledah Yang Tidak Belajar Dari Masa Lalu Isu Penundaan Pemilu Yang Digulirkan Ini Menunjukkan Semakin Fulgarnya Sikap Penguasa Yang Tidak Ada Rasa Malu Mereka Seperti Keledai Politik Yang Tidak Yang Berimplikasi Pada Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Inkonstitusional Disamping Itu Tidak Ada Alasan Yang Bisa Dibenarkan Untuk Mendukung Ide Ini Saya Sepakat Apa Alasannya Kalau Alasannya Biaya Memang Pemilu Pasti Pake Biaya Tapi Makanya Harus Dimudahkan Dan Dimurahkan Salah Satunya Adalah Buang Kegiatan Kegiatan Yang Tidak Terlalu Penting Tidak Subsantik Tidak Signifikan Debat Kenapa Harus Di Hotel Berbintang Misalnya Cukup Di Studio Refli Harun Channel Saja Atau Ditonton Orang Juga Kalau Kita Mau Mudah Cukup Debat Hadirkan Kandidat Di Ruang Tertentu Kemudian Pake Media Sosial Youtube Kalau Tidak Mau Pake Televisi Tapi Televisi Pul Mau Juga Kreatis Tanpa Membayar Jadi Sangat Aneh Sesungguhnya Tiga Ketua Umum Partai Politik Pendukung Pemerintah Sebelumnya Secara Terbuka Mendukung Penundaan Pemilu 2002 Ampe Pernyataan 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 Itu Disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mohamin Iskandar Ketua Umum Partai Golkar Erlang Hartarto Dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkif Plihasan Kita Menyesalkan Yang Menyampaikan Partai Partai Yang Dibentuk Di era Reformasi Awal Kalau Golkar Ya Sudahlah Biasa Perahmatis Kanan Kiri Oke Dan Selalu Berkiblat Kepada Kekuasaan Tapi Pan Dan PKB Sesungguhnya Partai Terkemuka Yang Lahir Di era Reformasi Awal Karena PDIP Sebenarnya Tidak Di era Reformasi Dia Sebelumnya Sudah Ada Tapi Harus Ganti Nama Saja Kemudian Golkar Warisan Orde Baru P3 Begitu Juga Nasden Baru Muncul Belakangan Demokrat Baru Muncul Belakangan Apalagi Jadi Dari Partai Senayan Itu Yang Lainnya Muncul Belakangan Jadi Yang Betul Betul Era Awal Itu Cuma Tiga Partai Saja Enggak Dua Partai Partai Kebangkitan Masa Dan Partai Emanan Nasional PKS Itu Sebelumnya Partai Keadilan Jadi Satu PDIP Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Kemudian Gerindra Muncul Belakangan Kemudian Golkar Warisan Orde Baru Nasden Muncul Belakangan PKS Hasil Mimikri Partai Keadilan Dan Tidak Bisa Dianggap Awal Karena Awalnya Namanya Partai Keadilan Tapi PAN Dan PKB Ini Partai Yang Memang Lahir Pada Masa Awal Orde Baru Dengan Dua Tokoh Besar Yang Mendirikannya Satu Amin Rais Yang Dianggap Bapak Reformasi Dan Kedua Adalah Abdurrahman Wahid Bapak Demokrasi Patut Disayangkan Dalihnya Macam-macam Dari soal Perbaikan Ekonomi Hingga Klaim Tingginya Angka Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Presiden Jokowi Saiful Mujani Dari SMRC Sudah Menunjukkan Kepuasan 75% Terhadap Susilo Bambang Yudhoyono Tidak Membuat Mereka Berpikir Untuk Memperpanjang Masa Jabatan Teranyar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Lohut Binsar Panjaitan Juga Mengklaim Adanya Banyak Aspirasi Mendukung Penundaan Pemilu 2024 Big Data 110 Juta Yang Kemudian Tidak Bisa Dia Tunjukkan Busro Menilai Alasan Tersebut Terlalu Mengada Ada Menurutnya Tidak Ada Rakyat Yang Mendukung Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Isu Penundaan Pemilu Ini Kata Hanya Keinginan Penguasa Yang Memiliki Nafsu Dan Syahwat Politik Untuk Melanggangkan Kekuasaan That's The Point Jangan Bawa Nama Nama Rakyat Kalau Keinginannya Keinginan Penyabat Jangan Bawa Nama Rakyat Kalau Keinginannya Adalah Keinginan Konglomerat Jangan Bawa Nama Nama Rakyat Kalau Hanya Membuat Kita Makin Melarat Jangan Bawa Nama Nama Rakyat Kalau Kehidupan Kita Makin Sekarat Jangan Bawa Nama Nama Rakyat Kalau Kehidupan Kita Makin Berat Ingat Bahwa Hidup Selalu Perubahan Perubahan Selalu Ada Sarat Jadi Asal Rat Rat Terus Jadi Sobat Daerah Sekalian Justru Diamnya Presiden Jokowi Terada Isu Penundaan Pemilu Dan Jawaban Yang Abu Abu Itu Menunjukkan Presiden Juga Punya Hidden Agenda Seperti Testing The Water Ya kan Kalau Presiden G20 Itu Dianggap Momentum Untuk Mengurus Hal Yang Besar Rupanya Presiden Tidak Terlalu Tertarik Untuk Mengurusin Masalah Global Yang Tertarik Adalah Kata Apa Jurnalis Senior Internasional Namanya Boring Dia Mengatakan Philip Boring Dia Mengatakan Bahwa Yang Diurusin Hal Remeh Temeh Tapi Penundaan Pemilu Bukan Hal Yang Remeh Temeh Penundaan Pemilu Adalah Hal Besar Yang Bisa Merusak Demokrasi Dan Bangunan Demokrasi Di Indonesia Oke Sobat Erselian Coba Kita Bacakan Bagaimana Komentar Sobat Erha Terkait Dengan Ini Dari Sirohige Pak Luhut Gimana Bisa Membawa Data Tapi Tidak Ada Bukti Kenapa Rakyat Tidak Boleh Tahu Rakyat Mau Bukti Bukan Hoax Kalau Yang Ngomong Habib Bahar Sudah Lama Dipersoalkan Jadi Sampai Sekarang Habib Bahar Dipersoalkan Melakukan Kebohongan publik Menyebarkan Berita Hoax Yang Menyebabkan Keonaran Keonarannya Kita Tidak Tahu Berita Bohongnya Kita Tidak Tahu Karena Masih Diuji Karena Proses Persidangan Belum Selesai Kalau Selesai Kan Orang Menganggap Bukan A Genuine Legal Procedure Jadi Bukan Proses Yang Genuine Kami Sudah Muak Dengan Pemerintah Ini Gini Sobat Opposition From Without Masalahnya Adalah Itu Sikap Dasar Tetapi Tetap Harus Balance Dalam Menilai Misalnya Saya Selalu Mengatakan Gak Bisa Juga Kita Mengatakan Pemerintahan Ini Buruk Semua Gak Bisa Tapi Tidak Bisa Juga Dikatakan Baik Semua Sebagaimana Klaim Para Bazar Gak Bisa Juga Yang Ada Pasti Ada Hal-hal Yang Dianggap Buruk Ada Hal-hal Yang Dianggap Baik Tapi In General Tone Itu Pasti Ada Nah Tone In General Itu Memang Kita Berdebat Antara Baik Dan Buruk Secara Umum Baik Atau Secara Umum Buruk Kan Begitu Bagi Mereka Yang Mengatakan Secara Umum Baik Maka Ada Legitimasi Untuk Melanjutkan Pemerintahan Sampai Titik Akhirnya Finish 2024 Tapi Bagi Mereka Yang Mengatakan Sangat Buruk Ada Legitimasi Untuk Kan Begitu Tapi One Thing For Sure Saya Hanya Ingin Mengatakan Bahwa Proses Untuk Memperpendek Itu Ada Dalam Konstitusi Asal Dengan Cara Yang Konstitusional Untuk Fixed Term 2024 Ada Tapi Gak Ada Cara Untuk Memperpanjang Mengubah Konstitusi Bukanlah Ide Yang Baik Ketika Ingin Mengakomodasi Kekuasaan Hari Ini Sudah Azan Jangan Lupa Kunjungi Ogi Official Kemudian Lihat Interview Saya Dengan Gubernur NTB Dan Terakhir Kunjungi Aku Na'ufal Ada Percakapan Ibu Dengan Anak Autis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Terakhir 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 Terima kasih.